Alhamdulillah Kelas 1 ada? Kenapa enggak ada? Kelas 2, kelas 3 berarti ya? Yang paling jauh dari mana? Aku ada? Ada apa aku? Katar Ada? Ada dari Katar? Aku ngapain sekolah jauh-jauh? Disana apa enggak ada sekolah? Oke Eh, saya mau tanya yang pernah ketemu saya apa? Yang pernah satu forum dengan saya? Kecuali di acara yang silka tidak kemarin ya? Yang satu forum, pernah satu forum saya isi gitu? Siapa coba coba? Tangan tangan tangan, enggak ada ya? Oke sedikit ya? Oke nanti saya akan menyampaikan materi yang sama Kamu keluar aja enggak apa-apa deh? Enggak, oke Jadi gini teman-teman semua Kita akan bahas tentang buku yang barusan saya tulis bersama istri saya Dulu kami menulis waktu kami sedang pendidikan profesi Waktu itu sedikit gambaran ya Kalau kalian besok mau masuk pendidikan dokter Pendidikan profesi kami itu Berangkat hari Senin jam setengah 6 Kemudian pulang ke rumah lagi itu hari Selasa Eh sorry, hari Selasa jam setengah 6 sore Jadi kami seharian tidur di rumah sakit Atau bisa jadi sampai hari Rabu Dan kami pernah satu minggu itu setiap hari Masuk jam setengah 6 Pulang jam setengah 2 pagi Itu terjadi selama Satu tahun 8 bulan Dan waktu diantara aktivitas itu Kami sempatkan untuk menulis buku Kami waktu itu juga punya anak kecil Kemudian tidak terfikir bagi kami Dengan pendidikan seperti itu Punya anak kecil kami bisa menerbitkan Kemudian kesimpulannya adalah Yang saya tangkap dari kejadian Waktu itu Bahwa ternyata Al wajabat aqsa rumi al awqad Kewajiban kita itu selalu lebih banyak Daripada waktu yang Allah memberikan pada kita Itulah kenapa Yang berperan dalam Produktivitas kita itu Bukan karena kepandain kita Tapi karena keberkahan waktu yang Allah memberikan pada kita Dan keberkahan waktu itu Hanya akan bisa didapatkan Oleh orang-orang yang mengerjakan aktivitas-aktivitas kebaikan Saya bandingkan antara dulu Waktu saya belum pendidikan profesi Waktu saya belum punya istri Waktu saya belum punya anak Waktu saya masih santai-santai hidup saya Justru selama periode bertahun-tahun itu Saya tidak pernah bisa menulis buku Aneh Karena harusnya waktu saya lebih banyak kosongnya Tapi saya justru tidak bisa menulis buku Tapi di saat saya punya anak, punya istri Aktivitas cukup padat Waktu itu karena pendidikan dipaksa Dengan aktivitas begitu Justru bisa menerbitkan satu buku Padahal yang waktu kosong itu Lebih banyak sebelum pendidikan profesi Sebelum punya istri, sebelum punya anak Tapi kenapa yang dulu tidak bisa menerbitkan buku Justru ketika saya Punya kesempatan yang lebih sedikit Untuk menulis buku Saya bisa menulis buku Karena jawabannya tadi Kewajiban kita selalu lebih banyak Daripada waktu yang diberikan pada kita Itulah kenapa Dalam proses kita Untuk menyelesaikan aktivitas Aktivitas produktif kita ini Yang berperan adalah tangannya Allah Makanya semakin kita produktif Semakin aktivitas kita penuh dengan kebaikan Semakin kemudian kita menyampaikan Meniru apa yang disampaikan Rasulullah 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 Di sini pegang handphone gak Enggak kan Mungkin kalian gak pernah ikut itu Gak pernah nonton seperti itu Gak pernah main seperti itu Mereka kalau di luar saya bilang Kalau kalian pengen produktif Mereka yang pertama harus kalian lakukan adalah Hindari yang tidak produktif Saya punya satu prinsip Prinsipnya apa Kalau kamu pengen melakukan satu kebaikan Maka putuskan dulu keburukan apa yang mau kamu tinggalkan Dan itu yang saya pikirkan Kata dia begitu Dulu saya Kata dia begini Dulu saya main pes itu Sehari bisa 5 jam Saya kalau main pes sama temen saya Saya tutup mata Itu menang Saking satu hari Dia main pes itu bisa macam-macam Nah Kemudian dia berpikir Saya kalau kayak begini terus Gak akan berubah Maka dia mau memutuskan Keburukan apa yang mau saya tinggalkan Akhirnya ditinggalkan itu Waktu saya sampaikan ini Di temen-temen Universitas Muhammadiyah Malang Ada satu perempuan berdiri Dia bilang begini Masukri Masukri enak Gak suka nonton film Saya ini punya koleksi film tuh Koleksi film Korea itu Ada 500 film Saya jadi ketua Korea-Korean gitu ya Di daerah Malang Kemudian saya bilang Kalau kamu pengen sukses Pindahkan semua film kamu ke harddisk Harddisk nya kamu buang Jadi besok kalau kamu sukses itu Kamu bisa menceritakan dengan cara jarak artist Saya sukses gara-gara membuang harddisk Gitu ya Padahal biasanya Nah Kemudian saya bilang Kalau Kalau kamu tidak membuang yang gak produktif Maka gak akan mungkin produktivitas kamu tuh akan terjaga dengan baik Karena yang membuat kamu tidak produktif Adalah gangguan-gangguan itu Maka tinggalkan dulu Nah santri kadang punya sesuatu yang berbeda dari orang di luar sana Kalau orang nonton film kalian gak suka nonton film Tapi ada pengganggu-pengganggu yang lain Maka lalu menonton di luar sana Maka lalu di luar sana Maka lalu di luar sana Ini yang berbeda dari orang di luar sana maka kalian harus potong dengan aktivitas-aktivitas produktif kalian nah selama kita sudah tidak ada yang menggoda kita untuk yang tidak produktif itu maka kita akan melakukan yang pertama itu prinsip yang pertama yang bisa saya sampaikan pada kesempatan tadi ini kejar sebaik mungkin target-target kalian saya ingin sedikit cerita saya tuliskan juga di buku saya mungkin istri saya dulu pernah menyampaikan juga dulu waktu dia kelas 2 SMA teman-temannya pada sibuk belajar untuk persiapan SBM-BTN dia bilang begini saya mau nyelesaikan hafalan saya waktu itu hafalan dia 17 juz kurang 13 juz kemudian teman-temannya sibuk belajar biar-biar masuk ke dokteran kan kalau sekarang orang-orang ditanya pengen masuk mana jawabannya kan ke dokteran semua ya anak PSU-nya di Tekoni pengen edik ke dokteran bahasa ya ke dokteran pokoknya kamu mau ke dokteran teman-temannya ditanya pengen masuk mana ke dokteran dia juga pengen masuk ke dokteran kemudian dia berpikir saya mau belajar dulu apa nyelesain hafalan dulu teman-temannya belajar dia bilang ya sudah di kelas 3 ini karena harus ada murojaan dari awal sampai akhir dia selesaikan hafalan Qur'annya akhirnya apa? dia tidur jam setengah 12 dia bangun jam setengah 1 ngafal itu sampai pagi pada subuh setoran kemudian ngafal lagi nanti pada asal setelah sekolah masih ngafal lagi pada asal dia setoran lagi dalam waktu 13 hari dia bisa mengafal 13 juz saat setoran-setoran ini teman-temannya bilang begini kamu kan pengen masuk ke dokteran ngapain kamu menghafalin Al-Quran? gak nyambung kalau kamu pengen masuk ke dokteran belajar tapi dia bilang ya sudah lah atas izin Allah kalau Allah berkendak saya akan dapat gak tahu apakah Al-Quran hafalannya itu akan bisa dia pakai untuk masuk ke dokteran belum seperti sekarang waktu itu gak ada jalur-jalur begitu pokoknya dia pengen ngafalin Al-Quran aja teman-temannya belajar dia ngafalin Al-Quran sampai akhirnya di detik-detik terakhir waktu dia sudah selesai semua hafalannya dia sudah merodah dia tutup al-Quran dia pengen belajar ke dokteran atas izin Allah kemudian ternyata fakultas ke dokteran UNS untuk pertama kalinya membuka program jalur menghafal Al-Quran dan dia masuk melalui jalur menghafal Al-Quran itu untuk pertama kalinya waktu itu UNS yang keterima cuma satu orang dia nah ini kemudian saya tulis dalam buku saya berupa nota Al-Quran artinya ketika kita menyerahkan diri kita pada Allah ya Allah saya ingin menjadi penghafal Al-Quran tolong cerahkan masyarakat saya Allah akan ganti deh ini buku ini saya tulis awalnya itu begini saya punya adil tingkat anak kedokteran orangnya kecil kurus buluk kecil kurus buluk gak punya motor kemana-mana jalan kaki kalau pakai baju itu mesti gak pernah sinkron luarnya putih dalamnya hijau hijau nya mesti balapan jadi keluar gitu tapi dia santai hidupnya tenang jalan kemana-mana santai kemana-mana jalan lagi padahal kamu tau deh di kedokteran saya punya temen itu HP-nya itu tiga satu iPhone satu Samsung paling baru satu OPPO paling baru yang kalau moto itu malekatnya kena keceperat saking jeninya itu dia hidup di tengah-tengah kondisi begitu dia santai aja tenang hidup santai apapun mas aku punyanya ini tiba-tiba dia masuk ke dokteran karena bidik misi bapaknya itu adalah penjahit ibunya itu ibu rumah tangga padahal dia punya adik punya kakak suatu saat dia datang ke saya begini mas saya punya amplop ya saya tau kamu punya amplop kasih ke saya ini isinya apa kata dia duit mas buat apa dia bilang ini duit buat anak panti duit dari mana ternyata bidik misinya dia itu tiga bulan kan dirampel baru turun bidik misi itu kalian tau ya bidik misi buat orang-orang yang gak mampu tiga bulan turun dirampel dapet dia uang bidik misi gak buat ditambung buat belan enggak dia sisihkan waktu duit setelah satu juta kemudian dia kasih ke saya ini mas buat bidik misi eh apa mas buat anak-anak yatim saya bilang terus kamu gimana kamu makan aja susah gak apa-apa mas yang penting ini buat anak-anak yatim tak terima itu uang sudah saya gak pernah ketemu lagi sama dia sekitar satu setengah tahun kemudian dia ngabari saya mas tunggu kayak aku kok kok minggu depan saya mau berangkat berangkat kemana alam gaib berangkat kemana berangkat ke Turki saya bilang emang lu punya duit enggak mas dibayain full dari fakultas untuk pertukaran pelajar kedokteran seluruh dunia di Turki waktu itu selama dua setengah dua minggu apa dua setengah minggu saya bilang setelah itu dia pulang dari Indonesia saya ngobrol-ngobrol sama dia dia bilang aku heran mas kok bisa ya aku naik Turki saya bilang aku ya heran kok heran ya aku bisa naik Turki saya bilang begini kamu ingat gak dulu waktu kamu dateng ke saya kamu serain amplop itu ke saya kemudian kamu pergi seolah-olah transaksi kita sudah selesai tapi justru setelah kamu pergi itu transaksi kamu dengan Allah baru saja dimulai dan Allah membayar konten transaksi itu besok disuruh tapi Allah kasih awalan untuk pembayaran itu dengan memberangkatkan kamu ke Turki makanya sejak kamu ngasih uang itu ke saya saya kasihkan ke anak yatim seolah-olah transaksi kita sudah selesai tapi transaksi kamu dengan Tuhan baru saja dimulai dan kamu setelah ini akan terus memanen hasil dari kamu transaksi dengan Tuhan dan pembayarannya besok disuruh tapi Allah kasih awal-awal dulu saat kamu ada di dunia bayangin saya bilang bentukan kamu kayak begini terus deso alek pucol asabdolatik mas nah yang kalian tau ya bedanya antara teman dan sahabat kalau teman itu teman kita jatuh kita akan membantu dia untuk berdiri sehingga kita bisa berdiri bersama-sama tapi kalau sahabat kita jatuh kita akan menertawakan dia sampai kita terjatuh bersama-sama sahabat sahabat bukan berarti semua harus oh ceblok digobrolkan sama kayak anda artinya apa saya bilang saya sahabat kamu saya sahabat kamu saya ngambil wah ahi luar biasa kamu saya bilang gembel jadi itulah awalan saya untuk menulis buku saya bilang ada transaksi yang kita kadang gak ngerti kalau tadi istri saya bertransaksi dengan Tuhan dengan Al-Buran dia bertransaksi dengan Tuhan dengan setegahnya dia saya waktu SMA juga pernah bertransaksi dengan Tuhan kami berlima memutuskan untuk jujur pokoknya ujian untuk nyontok dilakon nih saya bilang ya enak dilakon nih pinter berlima satu teman saya itu masuk ke teknik informatika ITS yang kedua sistem perkapalan ITS yang ketiga teknik elektropens ITS yang keempat biasa penuh dengan tas baterai manajemen saya masuk akutas kedokteran kita berlima memutuskan untuk jujur pokoknya ujian rasa nutuh akhirnya apa? sini saya kita bukan kita bukan kita bukan provokator menikah muda dia nikah umur 21 saya umur 22 22 belum selesai kuliah tapi saya gak pernah bilang oh ya nikah muda nikah muda enggak enggak apa itu ya nikah sesuai waktunya kalau emang udah siap jadi senar pranika ya lanjut ke tadi saya bilang jujur lah jujur jangan nyotek akhirnya apa? jujur deh beneran saya bilang bis mengerjain enggak nyutuh enggak nyutuh enggak nyutuh enggak nyutuh enggak nyutuh saya kerjain soal itu saya bilang ini saya baru pertama kali seumur hidup saya melihat soalnya kayak begini saya kayak gak pernah belajar yang begini-beginian tak kerjain akhirnya apa? yang nilai saya jatuh jelek-jelek-jelek sampai ujian akhir sekolah ujian akhir sekolah saya kerjain ujian matematika itu lalu istilahnya ulangan ya ulangan matematika tak kerjain terus biologi tak kerjain semua tak kerjain selesai sudah ujian akhir sekolah saya bilang gitu nasib saya kayaknya bakal gak baik betul akhirnya waktu itu pengumuman ujian-ujian matematika jadi skala saya itu berundak ya jadi begini yang muridnya rada ke bawah persis ruangannya seperti ini tapi gak seperti ini ini buat main futsal bisa ini sampai jadi paling sekecil lah ini masjid berkecil awal kan ya waktu itu ujian matematika pengumuman teman saya namanya hidrawan maju dia bawa nilai sebetul nomor absen 1 namanya siapa nilainya 85 raksen 2 namanya siapa sebutu 92 nilai itu 8, 9, 8, 9, 8 kok pintar-pintar kan 80, 90, 80, 90 nah begitu nomor absen 28 nomor absen 28 Muhammad Syukri Kurnia Rahman dia gak sebut nilai dia teriak merdeka coba maksudnya betul deh terjadi deh bayangin kalau kalian bawa sini saya mau bunuh diri kemudian dia bilang begini kita merdeka tahun berapa teman-teman 45 nah itu nilainya sukri turun guru saya dari undakan datang ke pojokan saya duduk di pojokan saya ingat banget waktu itu duduk di pojokan kepala saya di lusus sambil diri budum ada apa saya bilang ya gak apa-apa saya coba bisa tersenyum padahal saya sedang menang sedalam senyuman mau gimana lagi apa saya mau bilang bu saya dapet nilai jelek harus saya tertentu saya juga nilai yang jelek saya tau mereka itu mereka itu neraka semua kan gak mungkin akhirnya sudah saya jalani besok-besok lagi ada pengumuman lagi nilai saya jelek lagi pengumuman lagi nilai saya jelek lagi sampai akhirnya guru BK datang dulu kalau dulu guru BK datang ke kelas bawa surat besoknya pasti kiamat untuk beberapa orang saya termasuk begitu bah guru BK datang bawa kertas pengumuman dipanggil nama-nama yang saya sebut besok tolong bapaknya dibawa ke sekolah saya dibawa bawa begini tolong bapaknya dibawa ke sekolah ketemu sama siapa sama saya plus kepala sekolah jadi bapak saya itu dipanggil menemui kepala sekolah saya untuk mempertanggungjawabkan kebodohan saya for your information bapak saya adalah kepala sekolah di SMA yang lain jadi bapak pengi kepala sekolah di SMA di O dipanggil menemui kepala sekolah saya jadi ketemu kocok di diwi untuk membahas kebodohan anaknya bayangin deh betapa saya bilang ya Allah gue pengen jujur sekali aja dalam hidup-hidup kenapa berat banget ujian-ujian terus-terus sampai akhirnya dalam satu kesempatan guru saya itu pegang nilai saya tapi belum dibuka eh sorry dia sudah buka tapi belum dikasih dia bilang begini Sukri kamu pengen masuk mana saya jawab ke dokteran dokteran kata saya bahkan sebelum saya mengerjakan soal itu saya sudah tahu nilai saya bakal berapa tapi saya bilang I will take my own responsibility saya mau ambilkan ujab saya sendiri saya tahu apa yang saya kerjakan saya tahu apa yang harus saya kerjakan setelah ini kamu pengen sukses kamu pengen pintar belajar kalau kamu pengen kayak bekerja itu sunatullah kalau kita tidak penuhi sunatullahnya maka kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan pertama sunatullah yang kedua adalah dekatkan diri pada Allah fungsinya mendekatkan diri kita pada Allah untuk akselerasi ada orang bodoh dia sibuk belajarkan dia dekatkan diri pada Allah dia akan mengalahkan orang yang sejak dari awal pintar tapi dia tidak dekat dengan Allah buktinya banyak sekali saya punya senior nggak lulus-lulus kuliah itu nggak lulus-lulus nggak lulus-lulus bertahun-tahun nggak lulus-lulus begitu dia lulus teman-temannya sudah lulus 5 tahun sebelumnya dia baru lulus 5 tahun kemudian waktu daftar pendidikan dokter spesialis teman-temannya nggak keterima dia keterima padahal dia telat lama sekali karena saya tahu betul tingkat keimanan solehnya bukan keimanan saya tahu dia soleh dia nggak pacaran dia nggak aneh-aneh sholat wajibnya terjaga sholat wajibnya apalagi ngajinya bagus dia terjaga itu semua maka satu ikhli salamayan bersungguh-sungguh lah untuk apa yang bermanfaat dalam diri kamu yang kedua berdekatkanlah diri pada Allah akselerasinya ada disitu saya waktu itu kemalang untuk memenuhi dua itu kalau saya masuk ke dokteran saya harus belajar maka saya belajar di malang satu bulan kemudian yang kedua saya berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah sebisa saya satu bulan itu belas sholat itu nggak pernah telat rawatnya nggak pernah bolong tahajud nggak pernah bolong dua nggak pernah bolong itu yang saya lakukan atas izin Allah kemudian begitu pengumuman semua orang sudah selesai saya keterima di kedokteran UNS saya tanya diantara teman-teman itu yang bisa masuk perguruan tinggi negeri dari kelas reguler berapa orang ternyata yang bisa masuk perguruan tinggi negeri itu dua orang satu saya ranking 4 dari bawah yang kedua ranking 4 paralel makanya saya bilang nggak ada di saya kalau kau pengen masuk ke dokteran nggak bisa ranking 4 paralel jadilah seperti saya ranking 4 dari bawah artinya apa? gue pengen kasih tau gue dulu yang SMA udah udah jadi rakyat jelata kastarannya kastasudera udah nggak dianggap lagi udah nggak berguna dalam tanda kutip atas izin Allah kalau kita dekat dengan Allah saya nggak mengatakan saya dekat dengan Allah nggak tapi saya cuma punya Allah kalian tau ya kalau saya bersandar pada kursi kursi ini roboh saya ikut roboh saya bersandar pada diding didingnya roboh saya ikut roboh saya bersandar kepada ayah saya dengan kekuasaan beliau misalkan dengan jabatan beliau besok ayah saya turun jabatan saya ikut turun saya bersandar kepada kekayaan ayah saya kalau ayah saya miskin saya ikut miskin saya bersandar kepada kenalan-kenalannya bapak saya bapak saya mati saya nggak akan bisa tapi kalau saya bersandar pada Allah demi Allah, Allah tidak pernah khianat Allah tidak pernah miskin Allah tidak pernah mengecewakan kita maka bersandarlah pada Allah momennya pas jadi pas dia takbir, semua takbir coba kalau dia takbir terus krik-krik oke, jadi itu kenapa saya tulis buku? karena saya mengamati ada transaksi kita dengan Tuhan yang harus kita bangun dari sekarang pertanyaannya adalah sejauh ini, lu kelas 2, lu kelas 3 lu sudah punya transaksi apa dengan Tuhan kamu? saya kasih contoh lagi di buku saya itu saya tuliskan begini saya cerita ya ada seorang anak-anak kelas 6 SD ditanya sama bapaknya leh, gue pengen sekolah negeri Jogja apa? kemana? mau alimin wah, gak didit pak ya yaus pak, aku tak makan DW berangkat sendiri berangkat sendiri kelas 6 SD mau kelas 1 SMP berangkat ke Mualimin Jogja itu sendirian dia bareng sama kenalan-kenalannya naik B sendirian jadi dia pendidikan dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA 6 tahun pendidikan di Jogja orang Malang orang-orang Malang 6 tahun pendidikan di Mualimin Jogja di jenguk bapaknya cuma 2 kali kalau bapaknya nambil duet untuk ketiket kereta bapaknya jual ronde asli dan seterusnya di Malang namanya ronde akor kalau kalian nanti ke Malang main ke sana itu dia di jenguk di sana cuma 2 kali kalau sepatunya jebol karena dia gak pernah di jenguk bapaknya apa yang terjadi? dia minta temennya untuk minjem sepatu jadi dia punya temen yang kaya dia minjem sepatu temennya selama 6 tahun itu dia cuma di jenguk 2 kali karena dia gak punya fasilitas dia belajarnya sungguh-sungguh buku-buku yang dia tidak bisa beli dia catat sendiri jadi dia beli temennya beli buku nih dia gak punya buku itu sama dia beli catat disalin sampai akhirnya dia punya buku sendiri salinan dari buku yang dia gak bisa beli akhirnya karena dia pinter lulus waktu itu ada PMBK dia keterima di UGM pulang dia ke Malang dia bilang ke bapak ibunya pak, bu, alhamdulillah keterima di UGM bapak ibunya bilang apa? leh sekolahnya 222 bapak randuin duit sekolah oneng Malang akhirnya apa? begitu dia tidak menerima UGM tidak masuk ke UGM itu karena dia gak boleh sama bapak ibunya dia sekolah di Malang begitu sekolah di Malang semua kampus sudah tutup yang negeri akhirnya dia cuma bisa kuliah di swasta padahal swasta lebih mahal dia bilang lagi bapak ibunya pak, kampus negeri bisa tutup kabe cuman ada swasta boleh sekolah gimana? jawaban bapaknya apa? carilah kampus yang paling murah biayanya padahal ini pinter ibu, bapak, bapaknya bilang carilah kampus yang paling murah biayanya dia cari akhirnya dapatlah waktu itu jurusan syariah karena baru 2 tahun berdiri saya tanya mas yang jurusan syariah tapi jadi apa? ramut deng ya kocok-kocoknya ya ada gudol bensin harus jadi hakim harus jadi guru terus kamu kuliah kenapa? ya saya ingin belajar kata dia kamu ingat gak apa yang disamping kalau ada Al-Quran kan? yang akan diangkat derajat itu 2 deh satu orang yang beriman yang kedua diberi pengetahuan makanya kita itu harus beriman dan menambah pengetahuan kita agar diangkat derajat dia ingin diangkat derajatnya dia bilang begini bapak ibu saya jualan ronde saya gak boleh jualan ronde lagi ya andai kan saya jualan ronde harus dengan tahap yang lebih tinggi akhirnya dia sekolah begitu dia sekolah eh kuliah disitu dijalani dengan baik dia punya prinsip dimanapun saya berada saya harus menyelesaikan pekerjaan saya dengan pekerjaan-pekerjaan terbaik walaupun di jurusan syariah dia gak ngerti itu apa jurusannya dia selesaikan dengan baik dia lulus dengan IP 3,98 masuk koran datang ke bapaknya pak wes lulus bapaknya tanya alhamdulillah kata dia alhamdulillah pak 3,98 bapaknya jawab pak kuliah 4 tahun gak kok cuman dapet nilai 3 padahal sudah mau diletikas jadi dewa bapaknya bilang akhirnya apa dijalani terus kehidupan karena jurusan itu kurang populer waktu itu akhirnya dia jadi pegawai PLN orang nyabung jana ya jurusan carihan atau pegawai PLN dijalani dek waktu itu dia punya motor itu mereknya Zongzeng betul Zongzeng kalian mungkin dalam hidup kalian apa Zongzeng gak pernah tau tapi saya ingat betul mereknya Zongzeng rumah dia di Malang mertua dia rumahnya di Kediri kalau dia perjalanan dari Malang ke Kediri untuk mudik dia anaknya ditaruh di tengah istrinya di belakang anaknya dicepit begitu naik motor Zongzeng itu jalanan Malang itu naik turun begini belok 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 begitu sehingga akan sangat membuat mesin itu bekerja keras motornya itu Zongzeng kalau dipakai untuk mudik setiap 30 menit perjalanan itu motor itu keluar asapnya terus kalau ke-8 kan istirahat setiap 30 menit dia harus istirahat 25 menit naik motornya istirahat 20 menit itu terjadi deh selama setahun dua tahun tahun ke-2 sorry masuk tahun ke-3 dia coba daftar di Kedutaan dia gak punya uang untuk berangkat ke Jakarta karena dia pernah di pesantren dia mau daftar di Kedutaan Arab kalau berangkat itu gak punya uang buat tiket pesawatnya dia kumpulin tabungannya masih kurang dia cuma punya satu cincin yang dipakai untuk istrinya don't try to set home dia cincin yang dipakai istrinya akhirnya apa? dia ambil itu cincin sampai istrinya diserahkan mas pakai aja buat berangkat naik pesawat akhirnya dijual itu cincin kawin dipakai untuk berangkat ke Kedutaan Pusat tes-tes di sana tahap terakhir apa yang terjadi deh gak keterima padahal seluruh hartanya always habis untuk berangkat ke sana waktu itu dia punya anak kecil namanya Fikri anaknya itu kurus gitu sampai mertuanya itu pas datang ke sana melihat anak putunya itu menangis ya Allah putu kok kayak gisi buruk itu terjadi deh 3 tahun tapi dia gak pernah mengatakan begini saya begini gara-gara ibu saya gak pernah saya begini gara-gara bapak saya tidak mengizinkan saya sekolah di UGM gak pernah dia tidak pernah mengatakan itu pokoknya dia kerjakan dengan sebaik-baiknya apa yang di depan dia akhirnya terus-terus berjalan waktu itu tahun keempat begitu tahun keempat dengan kehidupan yang serba susah dia daftar masuk ke PTPN waktu itu ada seleksi karyawan pimpinan PTPN Pabrik Gula dia daftar dengan gelar SHSHI dia punya gelar SHSHI dia daftar dengan gelar SHSHI dia bilang begini waktu saya daftar itu pesaing saya fakultas hukum lulusan UNER Brawijaya Universitas Indonesia Pajajaran UGM saya tok sehingga lulusan Mawadiyah Malam jurusan Sariah di antara tumpukan-tumpukan itu lulusan fakultas hukum yang dari kampus-kampus Buna Fit saya saja yang baru lulusan tahun ke-2 di fakultas saya tapi dia bilang saya melakukan semua ini karena ibu saya menyuruh saya begini saya sudah bertransaksi dengan Tuhan untuk memenuhi perintah ibu saya Ridoan orang tua adalah seliduan Tuhan murkanya orang tua adalah murkanya maka dia lakukan itu dengan baik akhirnya apa teman-teman semua begitu dia ikut tes itu keterimalah dia jadi karyawan pimpinan sudah saya potong cinta disini 2 tahun kemudian saya diminta tolong masih ingat ya tadi ada seorang anak kecil yang mbahnya itu kasihan melihat dia karena rondo kayak gizi buruk 2 tahun kemudian dia ngapain saya saya minta tolong dong minta tolong apa mas tolong bantu saya untuk ngurusin pasportnya Fikri loh Fikri kan baru kelas 5 SD mau kemana mas mau liburan liburan kemana? nonton F1 dulu anak kecil saya ngurusin gizi buruk sekarang liburannya nonton F1 saya bilang jangan cacili aku bisa umur kelas 5 SD cek nekeran bulut nyumplunggot ya sudah nonton F1 sekarang sudah gak pikir lagi masalah uang rumahnya udah banyak mobilnya udah banyak dia gak penuhi lagi artinya apa? dia bilang saya pernah bertransaksi dengan Allah untuk menghormati orang tua saya atas keputusan yang beliau buat buat saya maka saya akan maksimalkan ini dan Allah akan arahkan ke saya ke tempat itu saya tadi sudah gambarkan ada orang yang bertransaksi dengan sedekan ada orang yang bertransaksi dengan Al-Quran ada orang yang bertransaksi dengan kejujuran ada orang yang bertransaksi dengan kebak baktingnya dia kepada orang tua dan setiap transaksi itu Allah balas dengan dan jarang yang konten kepada dia pertanyaannya kita sampai detik ini sudah bertransaksi dengan apa? kepada Allah jangan-jangan transaksi kita hanya berupa turat-turat temen-temen yang bangun jam telur solat hajun gue bikin pulau kecesi loh ya ngilar pulau Sumatera Kalimantan dan seterusnya jangan-jangan saat orang sudah bertransaksi di luar sana dengan Allah dengan transaksi yang macam-macam kita cuma bertransaksi dengan Allah dengan kemalas-malesan dengan gak serius dengan gak maksimal menghafalkan Al-Quran ya maka sekarang mungkin kalian tidak bisa bertransaksi dengan yang aneh-aneh karena kalian berada di pesantren maka maksimalkan yang disini berapa banyak orang-orang yang akhirnya masa depannya cerah karena dia fokus menghafal Al-Quran berapa banyak yang masa depannya cerah karena dia fokus untuk menghormati gurunya maka sekarang ayo mulai fikirkanlah transaksi apa yang akan kamu bangun dengan Allah nanti kalau kamu sudah punya itu maksimalkan terakhir sebelum saya tutup nanti kita lanjut dengan saya jawab saya waktu itu sudah beasiswa aktivis Nusantara di dompet duafa markasnya di Parung Bogor saya datang ke sana jam 12 malam jam 12 malam masjid misalkan disini asramanya itu sekitar 50 meter saya bilang kalau saya tidur di asrama saya gak bisa sholat tahajud karena gak mungkin bangun sudah capek jam-jam segitu akhirnya saya bilang saya tidur di masjid tempat imam itu disini saya tidur di sof kedua saya tidur disitu kondisi masjid itu sepi gak ada orang jam 12 saya tidur jam 3 lebih 5 saya terbangun ternyata masjid itu sudah penuh isinya apa isinya bukan jen ya isinya itu adalah anak-anak duafa dari sabang sampai merauke yang mereka sudah gak punya uang untuk sekolah tapi mereka punya kesungguhan yang baik mereka punya kepandean di atas rata-rata mereka diberi beasiswa oleh dompet duafa dimasukkan ke sekolah namanya smart excelensia di parung bogor ada sekolah namanya smart excelensia anak-anak kecil yang pas ketemu saya tangan saya dicium mungkin dia nonton wah gede banget gitu ya dicium tangan saya sangat kecil sekali mungkin seumuran kamu-kamu masih kecil kelas 1 SMP kelas 2 SMP dari kecil kelas 1 kelas 2 SMP dia sudah biasa bangun malam untuk solat hajud padahal kalian tau deh solat hajud itu kalau orang bangun untuk hajud Allah berikan 3 satu dia akan diberikan permintaan itu pasti diberikan yang kedua doanya dikabulkan yang ketiga dosanya pasti akan diampuni anak-anak kecil itu sudah bangun kelas 1 SMP 2 SMP tahajud mereka bangun saya bilang besok orang-orang ini akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan dan ternyata betul smart excellence begitu meluluskan murid-muridnya 100% mereka semua masuk perguruan tinggi negeri 100% maka rekan-rekan sekalian ayo mulai dari sekarang transaksi apa yang mau kamu bangun dengan orang ada tahajud ada duha ada istighfar ada berbakti pada guru ada sedekah ada belajar sungguh-sungguh ada menghafal Al-Quran pilihlah diantara itu untuk menjadi bukti kepada Allah ya Allah saya sudah melakukan transaksi dengan panjangan dengan engkau maka gantilah dengan ganti yang terbaik paham ya nah rekan-rekan silahkan minta kepada Tuhan kamu apa yang ingin mengoramkan ya apapun dihitung Allah pasti akan memberikan banyak hal pada kita selama kita minta oke teman-teman semua pertemuan kita hari ini arahnya adalah saya ingin membuka mata kita bersama jangan sampai hidup kita itu lempeng-lempeng saja harus punya satu transaksi makanya dulu Soekarno pernah bilang Tuhan ada digubuknya si miskin kenapa? karena dia ingin orang-orang itu mencari Tuhan yang itu digubuknya si miskin datanglah ke gubuknya si miskin kasih mereka makan karena kamu akan menemukan Tuhan disitu kalau kamu sudah menemukan Tuhan kamu akan mendapatkan kebahagiaan kamu cari Tuhan kamu deh di tahajud kamu di Tuhan kamu di aturan yang kamu baca di baktinya kamu dengan orang tua kamu di seriusnya kamu belajar kamu cari Tuhan kamu kalau kamu sudah ketemu Tuhan kamu akan dapat apapun yang akan kamu minta kepada Tuhan kamu karena Tuhan tidak pernah berbohong dengan kita itulah kenapa kemudian kami menulis buku notakotan untuk Tuhan karena kita ingin membuat teman-teman ini sadar bahwa ada satu transaksi yang harus dibangun dengan Tuhan kita seperti kita bertransaksi dengan pedagang-pedagang yang selalu kita jumpai oke teman-teman selain ini dan karena istri saya sebagai penutup sesi saya kata Pak Anies Baswedan pemuda memang minim pengalaman oleh karena itu pemuda tidak pernah menawarkan masa lalu pemuda seperti kita kita menawarkan masa depan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gantian ya karena istri adalah pelengkap suami jadi saya hanya melengkapi saja ya melengkapi saja apa kabar adik-adik semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ada modifikasinya tetap semangat setiap saat ya soalnya kalau Alhamdulillah luar biasa Allahuakbar itu sejak tahun 1990 begitu slogannya gak berkembang-berkembang lumayanlah nambah 4 kata ya Alhamdulillah tetap semangat setiap saat lumayanlah senang sekali saya ketemu sama adik-adik santri mengenang sekitar Berapa tahun yang lalu ya 7 tahun yang lalu Siap-siap yang mau jadi dokter Pendidikannya sekitar 6-7 tahun ya dek Lama banget keburu jadi tua dong Tenang, tidak seburuk itu Masa-masa jadi santri itu adalah Masa-masa yang paling menyenangkan Masa-masa yang paling merindukan Nanti insya Allah Kenapa menyenangkan? Karena kita pegang uang sendiri ya dek Duit kalian banyak kan? Pasti orang tua ngirimin duit Coba kalau di rumah Ya kan paling bantah dikasih 15 ribu Buat naik angkot kan? Buat naik gojek Kalau disini kan buat sebulan Lumayanlah 300 ribu, 500 ribu Sejuta, apa ada yang? 10 juta? Ada, ada, ada 10 juta Alang-alangin gaji dokter Tadi sudah banyak diseritakan Sama suami saya tentang banyak transaksi Nah kalau saya disini ingin bercerita tentang Doa bangun tidur aja yang gampang Kalau kita bangun tidur Itu kan kita baca doa kan? Alhamdulillahilladzi ahyana Ba'dama amatana wa ilayhin nosyur Itu doa yang selalu kita baca Setiap hari Minimal satu kali sehari di pagi hari Doa itu Alhamdulillahilladzi ahyana Itu sangat dalam sekali maknanya Kenapa? Karena kalimat awalnya dibuka Dengan kalimat hamdalah Kalimat penuh kesyukuran Alhamdulillahilladzi Ya Allah terima kasih Ahyana Karena engkau telah menghidupkan kami lagi Ba'dama setelah kita mati Ba'dama amatana wa ilayhin nosyur Dan kepada engkau lah kami akan kembali Jadi itu kalimat yang betul-betul kita harus Sungguh-sungguh mengucapinnya Padahal kita Kadang-kadang kalau mengucapin doa itu Sambil ngantuk-ngantuk kan Sambil masih mulet-mulet dulu gitu Padahal itu sebenarnya kalimat yang luar biasa Bayangkan aja kalau misalkan kita tidur Terus gak balik lagi gimana Saya punya ustadz Namanya ustadz almarhum al-muzamil Beliau rumahnya di Ciputat Di Tangerang Itu beliau sudah mencetak Ribuan bahkan ratusan ribu hafizah Di usia 32 tahun Satu malam beliau sedang tidur Tiba-tiba bersin Acik Habis itu udah meninggal Jadi Sakharatul maut beliau itu Cuman bersin Habis itu meninggal Kodarullahnya Jadi Jangan main-main dengan proses tidur ya kan Jadi kalau kamu di kajian Ustadznya ngasih ceramah Kamu tuh tidur bukan karena Menghargai ustadznya Tapi takut kalau kamu gak balik lagi gimana Jadi gitu Itu doa bangun tidur ya Nah sebetulnya Kenapa sih kalimat yang Allah Pasangkan Di doa bangun tidur itu adalah kalimat Hamdallah Karena nikmat Anugerah ini adalah Nikmat yang terbesar untuk kita Ya kan Soalnya di dunia ini adalah tempat kita berkarya Tempat kita hidup Tempat kita mencari bekal Yang betul-betul Supaya nanti kita Kita kembali kepada Allah Selama kita hidup di bumi Kita bisa cari bekal sebanyak-banyaknya Kalau misalkan udah selesai hidup kita Maka yaudah Kalau hidup loh Ya udah tinggal segitu aja Bekal yang bisa dibawa ke akhirat Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur Walaupun apapun keadaan kita Kita harus banyak-banyak bersyukur Walaupun misalkan yang perempuan Tapi malu deh Aku selesai sama dia Yang itu kulitnya mulus Putih Aku jerawat di mana-mana Kayak gitu Atau yang ikwan Eh kok gigi aku rodok maju ya Depan gitu Atau apalagi Aduh kok bau ketekku bau banget ya Padahal emang karena gak suka mandinya Tiga hari santri kan Mandinya tiga hari sekali ya Jadi kita emang harus bersyukur Walaupun tadi misalkan orang tua Orang tua kita Mungkin ekonominya kurang mampu Atau bagaimana Tapi kita diberikan hidup oleh Allah Maka kita sudah punya modal Yang sangat luar biasa Untuk menjalankan Hari-hari kita untuk menjadi bekal Ilaihin nusyur Kembali kepada Allah Saya punya teman Oktumasi nyantri di Al-Kahfi Di Bogor Itu dia kan Sekolah saya ada Sama kayak sini ya Ada SMP ada SMA nya Nah beliau baru masuk Kesitu Ketika SFA Orangnya tuh Wah penuh Mencurigakan Misterius orangnya Kadang-kadang Sekarang nih lagi samping saya Seperti itu udah menghilang sendiri Gak ada jejaknya Horor gak Terus tiba-tiba Udah di pojokan sana Karena dia lincah Kesit Serut 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 Mana orangnya alay lagi Gitu kan Pas perkenalan nama Nama kamu siapa Dia bilang apa Coba Panggil aja Aku cinta Oh my god Gimana teman-temannya Gak yang feel Gitu loh Gitu Karena Mohon maaf ya Mohon maaf ya Dia berasal dari sekolah Yang terpencil Dan itu emang Kawasan anak-anak alay Jadi emang dia Sebuah keberuntungan Mungkin bisa bersekolah disitu ya Gak Makan ya Mencurigakan banget gitu Satu dia mencurigakan Nah dulu Saya itu Sebelum masuk SMA Ada program intensif Belajar Bahasa Inggris Di Pare Selama 30 hari Biasa kan Karena tinggal di Pare Gitu Banyak peristiwa kehilangan Uang aku hilang Dumpet aku hilang Macem-macem Dan yang jadi tertuduhnya Adalah dia Karena dia yang paling mencurigakan Di antara santri-santri yang lain Terus semua orang Jadi memandang dia Sebagai seorang pencuri Segala macem Nah karena Bener-bener mencurigakan Tapi Allah waklam Sampai akhirnya Karena ustaz saya Gergetan Yaudah kita bikinin aja Bikin forum Kita bikin Sumpah bersama Dipanggil satu-satu Kamu mau ngakuh Atau mau sumpah Gitu Gak Saya ingat banget Kalau misalkan Di dalam itu Sumpahnya gini Kalau memang saya yang mencuri Tapi saya berbohong Saya akan sakit perut Sakit-sakitnya Apa gimana Gitu saya lupa Tapi setelah Semua santri-sumpah Gak ada Yang sakit perut Berarti kan Kodaruluhnya mungkin Kemungkinan besar Yang ambil bukan santri ya Bisa jin Atau bisa orang lain Bisa juga Siapa gak tau Tapi tetep aja Si anak ini Udah punya cap Kalau dia adalah Seorang pencuri Dan gak ada sukain Sama temen-temennya Kamu Harus hidup Di lingkungan Yang tertutup Ketemunya Lo lagi-lo lagi Dia lagi-dia lagi Dan semua orang Terbenci sama kamu Apa bukan Kena neraka Kayak gitu Ya kan Pasti udah melihat orang tuanya Umi Aku mau pindah sekolah Aku udah gak kuat Hidup di penjara suci Nah Tapi Karena beliau ini adalah Orang tuanya Orang-tua yang kurang mampu Jadi kan apa daya Tidak bisa pindah Udah terajar masuk situ Maka dia masuk situ Yaudah Dia buktikan Kepada orang-orang Yang menghina dia Kepada orang-orang Yang telah Menuduh dia pencuri Bahwa dia Bisa berusaha Lebih baik Saya punya Waktu 3 tahun Di sini Saya Orang tua saya Butuh Prestasi saya Terus dia Belajar Kemudian Dia ngeliat temennya Dia belajar mati-matian Dia juga belajar mati-matian Dia gak punya temen sebaya Dia cari temen adik kelas Dia cari temen kaha kelas Dia gak punya uang saku Dia cuci sepatu Temen-temennya Buka Buka temen cuci sepatu Satu sepatu Harganya 2.000 Atau 5.000 Per sepatu Gitu terus Terus Begitu ada temennya Hafiz Al-Quran Oh dia cemburu banget Saya juga mau nih Seperti dia Akhirnya Dia udah ngapalin sendiri Setoran Kata ustadznya Kamu nih nilainya 6 Udah dibenerin dulu Yang lain-lainnya Sebelumnya Sebelum menambah hafalan Tapi dia gak mau denger Terus tambah Terus tambah Terus tambah Terus mulangin lagi Sampai akhirnya Masya Allah Kaudarullah Beliau menyelesaikan Hapalan 30 hujusnya Pesan saya Yang sudah hafal Al-Quran Dalam tanah ku Tipe mohon maaf Jangan cuma jadi Selebgram doang Kayak gitu Yang dipuji-puji Banyak fansnya Segala macem Apalagi yang belum Selesai hafalan Al-Qurannya Jangan malah sibuk Stalking-stalking Instagramnya Hafiz Afizo Gitu kan Terus kemudian Youtube-youtubenya Kayak gitu Nah itu yang Jadi perhatian kita semua Dunia ini Menanti Kontribusi kita semua Dengan Al-Quran Mau jadi apa sih kita Apakah jadi dokter Tadi siapa mau jadi Masuk undib tuh Apakah mau jadi presiden Istri presiden Juga boleh Kontribusi kita ditunggu Karena Kalau misalkan Mohon maaf ya Dalam tanah kutip Menjadi hafiz Habizoh aja Itu belum Menjamin Apa-apa Buat kita Saya pernah Ikut MTK Tingkat nasional Mahasiswa Di kota Padang Saya sebelahan kamar Sama Seorang Masiswi Dari Malang Saya lomba Satu cabang Sama beliau Beliau Baca Quran Masya Allah Ngalah-ngalahin Ustazabian Kalau nyanyi Merdu banget Udah merdu Lancar lagi Gak pake Kalau kita kan Ujian tahwid Bentar 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 Kalau beliau tuh Lancar banget Gak pake Gak pake Gak pake jeda Gak melotok banget Hafalannya Begitu selesai lomba Dia pulang Dari tempat lomba Dia boncengan Sama seorang laki-laki Pas sampe kamar Saya tanya Mbak Itu siapa Mbak Laki-lakinya Kakaknya ya mbak Oh bukan Itu pacar saya Saya melomok Kok bisa ya Ada orang Ngajinya kayak gitu Bagusnya Gak pake Gak pake cacat Hafalannya Tapi koda ruluh Dia masih Petunjuk yang Dia dapatkan Masih sampai segitu aja Masih belum tau Kalau pacarnya itu Tidak boleh Pacarnya itu Banyak mendorotnya Segala macem Nah itu Jadi setelah kita Pegang Al-Buran PR selanjutnya adalah Kita mau Berkontribusi apa nih Untuk Agama dan negara Kalau misalkan Kita mau banyak Kontribusinya Gak bisa Sekarang kita cuman Tidur Leyeh-leyeh Kemudian Gosip sana Gosip sini Nongkrong Nongkrong Depan kantin Bikin Yel-yel Nyanyi Ahwat-ahwat Tadi suami saya Rakyat Suami saya Tutup Suami saya Cerita Ada anak Smart Excellency Yang sudah Kumpul Jam 3 pagi Anak SMP Saya dulu Pernah juga Mondok Di pesantrennya Almarhum Ustaz Muzamil Yang tadi Meninggalnya Dengan bersih Itu beliau Punya Pondok pesantren Isinya Enak SD Anak umur 5 tahun Umur 6 tahun Bahkan 4 tahun Atau 3 tahun Yang masih ngompol-ngompol Di celana Itu mereka Jam setengah 3 Udah bangun Bikin soft Lurus Jadi Tahajud bareng-bareng Setengah 3 Mereka terus kemudian Menunggu subuh Sambil ngapain Aburan Umur 6 tahun Hapalannya 10 juz 20 juz Masya Allah Jadi Calon-calon Hafiz Al-Quran Luar biasa Banyak Nah itu Jadi teman-teman kita Dan saingan-saingan kita Dalam Berbuat baik Nah Begitu ya Semoga Yang bisa saya sampaikan Beranfaat Untuk kita semua Silahkan Kita lagikan saja Dengan tanya-jawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Baik Tangan-tangan sekalian Ada adikku yang Imut-imut Wumpung ada kesempatan Bagi kita untuk Sama-sama diskusi Silahkan Bertanya Saya ingin sampaikan Bersama dulu ya Bertanya itu Bukan tentang kontennya Tapi keberanian Saya kasih gambaran Saya kelas 1 Semester 1 Ikut acara di auditorium UNS Gede Lebih gede dari auditorium ini Dua lantai Jadi ada di lantai 2 juga Saya bertanya waktu itu Masalah mahasiswa baru itu adalah Pertanyaan berubah menjadi Pernyataan Jadi Saya tekor ini Gak ada tanda tanyaan ini Begitu Saya juga begitu Waktu saya tanya Moderator datang ke saya Ngasih mikrofon Silahkan tanya Saya tanya Jadi begini Mulai jadi begini Bingung Akhirnya apa? Saya ditertawakan Seuatu auditorium Diketawain Sampai akhirnya Saya lihat Semua orang Saya bilang Suatu saat Saya gak duduk disini lagi Saya dituduh di depan Saya jadi pembicara Begitu Apa itu 3 tahun kemudian Saya diminta Untuk mewakili mahasiswa Seluruh mahasiswa Untuk berbicara Dalam Grand Opening Resistensi Agama Islam Waktu itu Pembicara pertama Profesor provokut MD Kemudian beliau turun digantikan oleh saya, auditorium penuh sekitar 1200 orang dan saya menjadi pembicara, saya memflashback pikiran saya dulu saya diketawakan di ujung situ saya ingin kemudian sekarang menjadi bagian dari penembus dosa saya di masa lalu itu sendiri nah rekan dengan kalian, maka maka bertanya, itu pembicara tentang konten pertanyaannya, tapi melatih keberanian kalian, gak apa-apa kalian berdiri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ingin bertanya sedikit bernyata juga kakak bapak silahkan gini jadi apa motivasi bapak itu ya anak saya bapak akan jawab apa apa motivasi Anda untuk menjadi seorang dokter sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkenalkan nama saya Ahmad Nurhati mungkin saya diterap tawakan tapi lain kali saya akan duduk di depan paganya siapa deh, Nurhati ya? iya untuk saat ini berapa kota mahasiswa untuk fakultas hukum UNS? saya jadi petugas saya jadi petugasan administrasi ya udah deh, pertanyaan cuma itu? iya, cuma itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya seumur-umur jadi pembicara baru pertama ditanya kayak begini ya ditanya kuota hukum UNS apa-apa bagus pertanyaannya nanti coba kita jawab sebaik mungkin sudah? oke ya saya jawab dulu ya nanti nanti mungkin disini saya jawab tentang kota fakultas hukum UNS ya oke, jadi begini teman-teman semua Chandra ya tadi mana Chandra? oh iya jadi begini deh ada yang disebut dengan menggenapkan impian kalian coba nanti ke rumah kalau pas pulang ya datang menemui ibu kalian pegang tangan beliau patap matanya tanya-tanya yang mama penginkan untuk saya itu apa? saya kasih gambaran sebentar ya saya punya adik tingkat itu saya praktekan ini mas, kata dia kalau pengen bahagia ibu caranya gini pulang ke rumah jadi saya praktekan saya pulang ke koas pulang ke rumah maik motor waktu itu perjalanan sekitar 6 jam besok pagi saya harus masuk koas lagi tapi 6 jam saya tempuh perjalanan sampai rumah saya salam saling melutar saya rebus air sampai mendidih begitu kemudian saya kasih air panas air dingin jadi hangat begitu jadi air panas itu saya tambahin air dingin air hangat itu kemudian saya bawa ke ruang tamu ibu saya itu sudah duduk bersama ayah saya air hangat itu yang sudah saya bawa ke ember itu di ember itu saya bawa saya taruh di dekat kaki ibu saya saya di rumah dipanggilnya air hangat itu saya bawa ke ruang tamu di dalam ember itu saya dekatin kaki ibu saya kemudian kaki ibu saya itu saya cembungin ke air hangat itu saya cuci saya bilang ma ad sayang sama mama semoga ini menjadi awal untuk berbaktinya ad kepada mama tolong doain agar ad bisa ngasih sesuatu yang lebih dari sekedar mencuci kaki mama itu ibu saya nangis deh padahal cuma tak modal cuci kaki doang kata ada yang seharian tingkat saya mas praktekin kenapa se air mata ibu jenengan menetes karena keritoan maka Allah akan meridoin jenengan untuk mendapatkan hal yang lebih besar dari itu coba kamu praktekin besok pas pulang ke rumah ya cuci kaki ibu jenengan enggak enggak ala ibumu terus gini mau ngopoto lele ya orang gawian orang gawian orang gawian pasti belasan saya diajari untuk menggenapkan impian maksudnya bagaimana begini deh kenapa gue nulis buku gue udah pernah nulis buku yang pertama tapi penerbitnya bukan di Gramedia di ProU Media apakah saya enggak cocok dengan ProU? cocok kalau yang menerbitin di ProU orang-orang hebat Ustaz Halim Afil menerbitin di ProU Media Ustaz Felik kadang menerbitin di ProU Media Ustaz Kholihin menerbitin di ProU Media orang Ustaz ulama-ulama yang lain juga menerbitin di ProU Media tapi di rumah saya di keluarga saya taunya yang namanya penerbit itu cuma Gramedia karena di desa tempat kami itu di desa taunya penerbit cuma Gramedia dulu ayah saya sukanya nulis tapi di kertas saya bilang ayah saya nulis di kertas saya akan menggenapkan impian itu menggenapkan impiannya kalau ayah saya nulis di kertas saya akan nulis di buku ibu saya dulu begitu anak kedua sorry anak ketiganya beliau jadi kakak saya di atas saya itu pengen banget ibu saya itu kakak saya itu masuk ke dokteran tapi kakak saya tidak berhasil maksudnya farmasi saya pernah menangkap cerita itu saya bilang ya Allah saya pengen menggenapkan impian beliau setelah saya tanya-tanya lagi kakek saya ternyata pernah bilang gini ke ibu saya namanya ibu Tute ya Tute putu-putu kuso saya jadi dokter guru loro si ji anak eno loro anakmu saya kakak terakhir deh kakak saya yang keempat tidak ada yang jadi dokter maka peluang untuk menggenapkan impian ibu saya itu ada di saya kenapa saya nulis buku karena ayah saya nulis di kertas beliau belum bisa menerbitin buku saya akan menggenapkan impian itu ibu saya yang gak kuliah tapi dia pengen ananya jadi dokter saya ingin menggenapkan impian itu dulu ayah saya berbicara dari satu mimbar ke mimbar yang lain levelnya di kota saya ingin menggenapkan impian itu kalau ayah saya di level kota saya ingin menggenapkan di level nasional maka kemudian Allah kasih kesempatan saya jadi ketua lembaga dawa kampus seluruh Indonesia saya berjalan bukan berjalan jangan naik pesawat ya dari Aceh geser terus ke timur hampir semua daerah sudah pernah saya kunjungi kalau ayah saya dulu berbicara dari satu mimbar ke mimbar yang di level kota kabupaten saya ingin menggenapkan itu di level nasional kalau saya dulu tulis di kertas saya ingin menggenapkan itu berupa buku kalau ibu saya dulu pengen kuliah saya ingin menggenapkannya untuk bisa masuk ke dokter jadi apa yang saya lakukan ini adalah menggenapkan impian orang-orang yang saya sayangi itu saja gak ada impian aneh-aneh pengen prestasi macam-macam itu gak ada saya pengen menggenapkan impian orang-orang yang saya sayangi itu saja ibu saya pengen saya masuk ke dokter saya masuk ke dokter bapak saya pengen tulis Bapak saya berbicara di mimbar-mimbar kota Saya berbicara di level rasional Itu saja Makanya hidup kita adalah tentang menggenapkan impian Itulah kenapa penting bagi kalian Untuk bertanya pada ibu kalian Ibu kalian itu pengen kalian jadi apa Genapkan impian itu Jadi hidup kita itu jangan seenaknya sendiri Makanya orang yang sudah punya tujuan Untuk menggenapkan impian itu Hidup dia tidak akan pernah main-main Dia akan serius Saya punya ada tingkat Datang ke ibunya Dia bilang begini Mak aku pengen bahagiain mama Kemudian ibunya nangis Ya Allah kenyataan aku sayang sama aku Nangis Begitu ibunya pergi Dia getih yang nangis Pengecarannya ya Nangis Akhirnya apa deh Dia bilang begini Mas tadi saya barusan nengok ibu saya Terus pegang tangannya Tak bilang begitu Ada efeknya gak? Gak tau Satu bulan gak ada apa-apa Dua bulan gak ada apa-apa Setiga bulan gak ada apa-apa Ini lewat dua tahun setelah dia ngomong begitu Besok Sekitar tiga minggu lagi Kemarin dia gak beri saya Tiga minggu lagi Untuk kedua kalinya dia berangkat ke Jepang gratis Pertukaran pelajar Satu tahun yang lalu dia berangkat juga ke Jepang gratis Melalui dosen dari fakultas yang Artinya apa? Mungkin dia cuma ngomong gitu Ibunya nangis Tapi Tuhan melihat itu Allah mencatat perjuangan dia Allah mencatat keinginan dia Dan kalau kita Kalau di hadis disebutkan ya Kalau kita datang kepada Allah dengan tangan menengadah Kemudian kita tutup tangan kita Dan kita tidak mendapatkan Maka Allah akan sangat malu Itulah kenapa syariat berdoa Tangan harus diangkat Itu karena ada filosofis yang besar Kalau sampai tangan kita diangkat Kemudian kita telungkupkan lagi tangan kita Dan kita dengan posisi telungkup ini Tidak membawa kebaikan dari rahmat Allah Maka Allah akan sangat malu kepada hambanya Kayak anak yang minta ke bapaknya Bapaknya gak bisa ngasih Maka bapaknya sangat malu Begitu pula dengan Allah Kita berdoa pada Allah Kemudian tangan kita kita telungkupkan Kita gak dapat dari Allah Allah akan sangat malu Maka apa? Pasti Allah akan kasih kepada kita Maka di candera tugas kamu adalah Sekarang mulai mencatat Impian-impian seperti apa yang ingin kamu genapkan Kamu juga begitu Ya Sebenarnya impian yang paling Diinginkan oleh bapak ibu kalian adalah Cucu Kamu kesana bawa Tak silin Itu senang banget Tapi kan orang mungkin Kue negara sudah terdekat Ngambil bayi di sana Mau kasihkan ikutmu kan gak mungkin Maka gimana Proses menuju kesana harus kamu Lakukan dengan baik Sekarang Kalau kamu gak punya apa-apa Kumpulin aja duit kamu deh Seribu, dua ribu, sepuluh ribu Kumpulin Besok pas liburan pulang ke rumah Belikan untuk kerudung buat ibumu Kerudung si mu api merke Bapakmu belikan sarung Gajah masuk angin Kamu bilang begini Maha Baru ini yang bisa tak berikan Buat jenengan Tolong doakan Besok saya bisa kasih yang lebih Dari sekedar ini Itu kamu ucapkan pada bapakmu Pada ibumu Allah lihat Allah akan malu Kalau tidak bisa memberikan itu Kepada kalian Maka ayo dari sekarang Mulai serius dalam hidup ini Mencatat Kira-kira apa yang mau kamu genapkan Saya dulu punya Targetan itu Saya pengen masuk dokteran Mengenapkan impian ibu saya Saya pengen tulis buku Mengenapkan impian bapak saya Saya pengen jadi pembicara nasional Mengenapkan impian bapak saya Dan seterusnya Ya Apa teman-teman semua Mungkin itu Kuota fakultas hukum Kamu pinjem hp ustaz kamu Kamu googling Kuota fakultas hukum 225 Kamu pengen daftar Sebagai petugas administrasi Pakultas hukum Atau bagaimana 225 Dan Begini Saya mengapresiasi Keberanian orang yang bertanya Bahkan dulu ada yang bertanya Mas Saya mau tanya Begitu dia berdiri Mas Saya gak tanya apapun Gak apa-apa Hidup-hidup kamu ya Beranian Ya Oke Teman-teman Mungkin itu dari saya Silahkan ditambahkan Oh iya Sebenarnya saya mau tanya dulu Disini ada Ini Nah yang nama ibunya Ibu Fatihati Ada Dokter Fatihati Oh kamu nama siapa deh Isha 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 Putranya dokter Suno Nama dokter Fatihati Udah ya Saya cuma pengen tau aja Sehingga saya ada anak ahikmah Anaknya guru saya Dokter Fatihati Namanya Mungkin ada teman-teman lain juga Ketika Dapat jatah Untuk istirahat pulang kembali Ke rumah Itu Gak banyak dari kita Yang banyak mungkin dari kita Yang akhirnya itu Lepas Berasa lepas istirahat Bebas gitu Dari yang namanya Tuntutan Belajar di Pondok Tentu sama Allah Atau untuk menjadi Cantri Teladan Tuh pertanyaannya Ketika kita ngapalin Quran Itu karena Emang kita merasa Menikmati Mahfakan Al-Quran Atau ingin masuk Pendokteran Itu yang jadi pertanyaan Buat kita Dominant otak kiri Dia lebih suka Yang detailing-detailing Begitu Nah rekan dengan sekalian Orang kalau Dominant otak kanan Biasanya kamarnya Itu akan bersih Banget Tapi periodik Senin selesai Itu bersih Rabu kemudian Sampai minggu Itu kapal pecah Dominant otak kiri Dia akan bersih Tiap hari Dominant otak kanan Dia lebih cepat Mengambil keputusan Jadi kalau ada Misalkan orang Dominant otak kanan Jalan di tengah sawah Jam 10 malam Dilihat ada putih-putih Di sana Dia akan jalan Menemui putih-putih itu Dominant otak kanan Begitu datang Ketemu Ternyata pocong Pingsan Tapi kalau Dominant otak kiri Tidak Dia akan Pikir dulu Itu apa ya Pocong Karunggoni Atau orang mau ke masjid Pakai mengkena Dia pikir itu Dominant otak kanan Dia akan lebih cepat Mengambil keputusan Dibanding Dominant otak kiri Kemampuan kita Dalam mengetahui Keadaan potensi kita Itu akan membuat kita Lebih mudah dalam Menakar besok kita mau kemana Saya Dominant otak kanan Saya sangat tidak bisa Yang namanya Grafis-grafis Begitu Maka impossible bagi saya Untuk masuk ke Arsitektur Tidak mungkin Saya masuk Arsitektur Saya lebih suka Yang apa Yang Ais Menunggu lah Hidup saya itu Anggara dulu Jadi sebegini adanya Gak bisa yang tertib Gak bisa Nah Tekan-tekan sekalian Setelah kalian Tau gak ada potensi kalian Apa-apa Try something new Coba hal-hal baru Dalam hidup kalian Saya dulu deh Kalau main bola Jadi back Itu bola datang ke saya Tak pegang Dengan santainya Karena gue gak tau Main bola itu Ternyata yang boleh pegang Cuman keep it up Itu meledak Batusannya Habis itu apa yang terjadi Setiap hari saya main bola Di kuyuh rapat buli Sadoi Belajar terus Main bola Sampai akhirnya Saya jadikan Tentim Saya ikut kompetisi Saya juara Saya angkat piala Berkali-kali Saya dulu Habisah renang Renang itu Belajar saya 4 tahun Pakai gaya Batu Yang kedua Gaya numut Tau gaya numut ya Nempel di dinding Belajar tuh Dalam jam Kolam renang tutup jam setengah 6 Saya masuk kolam renang jam 5 Orang-orang pada bandi Saya baru nyeblok Biar gak diliatin orang 4 tahun saya belajar Kemudian setelah saya selesai Belajar renang Saya bisa Saya mikir Saya kelamaan Belajar 4 tahun Begitu saya bisa renang Saya bilang ada adik saya Adik tingkat saya Pengen di suara renang Rata ajari Padahal baru bisa saya Rata ajari Saya ngerti caranya Mas Kau setengah mudeng Bagaimana lu akui Dateng kita ke penggeng Kenapa penggeng Temenku tuh Soal Kayak atlet Pemanasan Apa yang saya lakukan Saya dateng ke belakang dia Tacemplok Jebur Mas mati Itu makanya Sudah mau nyabutnya Saya bilang Tengah dulu Tengah ambil Gimana Mati Mas mati Tinggal di kegur Itu Tengah cemplungin lagi Yang kedua Tengah cemplungin yang ketiga Di cemplungan yang keempat Dia bisa renang Gue belajar renang Pak Aum Dia cuma mau Dilepek papat Artinya apa Try something new Kalau sudah Potong urat malu Artinya orang isi-isini ya Tapi gak usah penduli Saya gak bisa Nulis Gak pernah bisa Nulis Akhirnya saya coba Bismillah Bikin blog Kalau no sing moco Tapi ini siji-siji Wacana tulisan kewajib Kau ke hukumi moco Ngeklik Akhirnya kan ngeklik Begitu ngeklik Saya lihat Oh grafiknya Banyak yang baca ya Padahal belum tentu dibaca Akhirnya saya semangat Tulis lagi Nulis lagi Gak usah malu Pokoknya try something new Gak bisa bahasa inggris Alah-alahan Bahasa inggris Eh Nah gitu Eh no Nah Dabur-dabur Eh apa Yang penting berani dulu Kalau kamu gak berani Gak akan pernah bisa Ya Renang belum begitu Nah disini-sinamnya Sampai nyamat Gak bisa renang Ya Tapi kalau kamu Muda pokoknya Cemplung disi Tapi itu Kudonokoncone ya Kudonokoncone ya Kudonokoncone ya Kudonokoncone ya Kudonokoncone ya Bingung ya Harus aja temennya Nah jadi sekarang Nah jadi sekarang Kalau kamu belum pernah Melakukan sesuatu Yang belum pernah Kamu lakukan Maka jangan pernah Bermimpi mendapatkan Sesuatu yang belum Pernah kamu dapatkan Itu prinsip Maka kalau kamu Pengen mau Mendapatkan sesuatu Yang belum pernah Kamu dapatkan Kamu harus mau Melakukan sesuatu Yang belum pernah Kamu lakukan Itu prinsip Paling dasar Ya Jadi mulai dari sekarang Temen-temen semua Ayo yuk Sama-sama Kita maksimalkan Untuk ibu kita Setidaknya untuk ibu kita Lalu Petakan potensinya Setelah itu kemudian Try something new Potong urat malu Ya Maka ayo Memetakan dari sekarang itu Sangat penting Saya Dengan kondisi saya begini Kulit saya hitam Kemudian saya Ganteng-ganteng amat Ya saya gak mungkin Jadi artis Maka saya gak akan Gak akan iri Dengan temen saya Jadi artis Suara saya jelek Temen saya yang nyanyi Jadi saya gak akan peduli Saya gak ada urusan Tapi saya punya potensi yang lain Saya bisa nulis Saya bisa public speaking Saya bisa main bola Itu saja yang kita maksimalkan Jadi jangan sampai Temen-temen cantik Pengen jadi seperti dia Gak akan Kok dia nyanyi Bagus suaranya Wah suaranya Jangan seperti dia Gak ada urusan Dia nyanyi Biarkan bagus Kamu punya potensi yang lain Maka maksimalkan Di potensi yang Allah Hediakan pada kalian Maka merawat potensi Adalah Merawat hadiah dari Tuhan Kalau kamu sudah bisa Merawatnya dengan baik Tuhan akan tambah Hadiahnya kepada kamu Oke temen-temen semua Mungkin itu Untuk kesempatan hari ini Nanti kalau mau tanya-tanya Seputar kampus Mau tanya kuota Di fakultas yang lain Boleh Bisa DM di Instagram saya Kalian kan anak hits Boyolali Nanti Nanti ditulis Kalau misalkan kalian Besok sudah keluar dari sini Bisa komunikasi dengan saya Di Saya dulu punya Instagram sendiri Istri saya punya Instagram sendiri Setelah kami menikah Kami gabung Karena setelah menikah Tidak ada lagi aku dan kamu Yang ada Hanya kami dan kita Bukan Bukan berpengkata menikah muda Saya bukan berpengkata menikah muda Temen-temen semua Saya tunggu kabarnya Chandra besok kabarnya Mas Sukri Saya sudah di London Mas mampir ke tempat saya Nurhadi Mas Aku sudah di pejabat Mas Yang aku akan kabari Mas Saya sudah jadi istri pejabat Tapi bujodnya Nurhadi Besok kalian bikin acara lagi Acaranya sama ini Apa ini apa acara Motivasi Seminar Motivasi dan benda buku Reionian Acaranya Kayak gini juga Pesertanya kalian 20 tahun yang akan datang Bikin acara reunian begini Pesertanya kalian MC ini ustadet kodoh Pembicaraan ini kodoh Ini anaknya segede 20 tahun yang akan datang Bikin acara yang sama Kalian sudah sukses Tempatnya tapi bukan disini Tempatnya di aula sebelah utara Menara Evil Nurhadi turun dari pesawat Mengganding dua istri Salahmu tekoren aku Aneh 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 Okay ya saya ini orang kediri ya, saya bukan orang Solo orang Solo kan halus-halus ya, gue gak nge-nge, gue gak nge-nge, gue gak nge-nge, gue gak nge-nge, alhamdulillah oke teman-teman semua, prinsipnya adalah setelah pulang dari sini, bukan apa yang kalian dapat, tapi apa yang kalian lakukan tadi Chandra bilang, pasti ingin tahajud dan duhan bukan apa yang kamu sampaikan disini deh, tapi apa yang kamu lakukan setelah ini kita tidak pernah dinilai oleh orang lain untuk apa yang kita bisa kita baru akan dinilai oleh orang lain untuk apa yang telah kita lakukan bukan kita bisa apa, tapi kita telah melakukan apa maka lakukanlah banyak hal agar kemudian kalian bisa menjadi orang-orang yang dinilai dengan penilaian baik oleh orang lain ya teman-teman semua oke, teman-teman semua saya mau pamit ya, setelah ini kami akan lanjutkan acara di Yogyakarta semoga silatur lain tetap bisa tersambung nanti kalau main-main ke Solo silahkan ke kota kami kalau main ke Kediri silahkan ke kota kami ya, semoga apa namanya kalian bisa berhasil maksimal masuk ke kampus kalian yang kalian impikan dan jadi orang-orang sukses di kemudian hari ini oke, demikian teman-teman semua kata Yusuf Kordowi kita tidak pernah ditanya kenapa kita tidak menang kita hanya akan ditanya kenapa kita tidak masuk ke dalam orang-orang yang berjuang untuk menegakkan kalimatku demikian, Allah maafiq la'u kutari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih